hai 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 hey om abro all junius bagi again with me dimasunnya saya di channel 12jun ya teman-teman Halo apa kabar kalian semuanya teman-teman Oke langsung aja tutup poin jadi saya menemukan komentar seperti ini nah jadi katanya ribet ini tuh namanya juga tips and trick gitu ya bro tips and trick berkesan untuk mencari solusi tanpa mengeluarkan biaya sama sekali dan memanfaatkan segala hal yang bisa digunakan itu definisi dari tips and trick menurut saya Nah kalau kalian nggak mau ribet menurut saya nih siapkan uang untuk memberi HP baru atau kalian bisa ke teknisi-teknisi yang kalian percayai gitu ya untuk memperbaiki HP HP kalian yang rusak dan kalau kalian masih ngeluh aja maunya instan tapi nggak tahu proses waktu terhadap bro esok karena komentar tadi itu saya mempunyai ide lagi nih ini adalah tutorial yang terakhir untuk mengatasi HP kalian yang bisa ya ya mudah-mudahan tutorial ini tuh nggak terlalu ribet nggak perlu pulak-balik ke aplikasi untuk mengatur settingnya gitu ya iya mudah-mudahan permanen gitu ya hasilnya untuk penjelasannya saya nggak akan menjelaskan karena ini adalah video terakhir gitu ya sebelum-sebelumnya saya udah menjelaskan di video pertama dan kedua untuk videonya kalian bisa klik link di deskripsi ya teman-teman untuk kalian yang belum paham kenapa HP kalian itu di airphone mode gitu ya kita langsung aja ke tutorialnya tapi sebelum tutorialnya kalian download bahan-bahannya link-nya ada di deskripsi ya teman-teman let's go download sekarang juga jika kalian udah download kita cek it out ke caranya oke untuk memastikan HP ini tuh bisa tahu nggak kita langsung aja cek ya melalui aplikasi aplikasi YouTube nih ya ini ada musik nih kita dengerin aja teman-teman nah udah udah ngeplay itu harusnya ada suaranya ya tapi di sini tuh tak lewati nah gimana nggak ada suaranya sama sekali ya Oke kita kembali aja Nah jika kalian belum download aplikasinya lewat deskripsi kalian pergi ke Playstore lalu cari aplikasi yang bernama laser audio switch nah ini aplikasinya karena saya udah download gitu ya teman-teman tinggal buka kalau kalian belum download kalian download dulu lalu kalian baru bisa buka gitu nah eh untuk tampilan awalnya seperti ini teman-teman nih ada speaker on yang itu berarti speaker nya masih berfungsi ya outputnya headset nah ini nih output itu yang nanti bakalan suaranya dikeluarin gitu ya Nah jadi dikeluarinya ke headset makanya meskipun kalian ngeplay musik tapi kalian nggak ada suaranya tetapi jika kalian pasang melalui headset nih baru kalian bisa dengerin suaranya lewat headset gitu teman-teman lah kalau input itu suara yang masuk ke HP kalian nanti bakal direkam lewat mic gitu ya itu input nah ini headset juga berarti suara kalian direkamnya lewat hardware headsetnya gitu ya bukan melalui mic yang ada di HP gitu ya eh ini tampilan seperti ini nah bagaimana caranya untuk mengganti outputnya kalian tinggal pilih nih ada speaker headphone Bluetooth USB nah kalian mau pilih yang mana misalkan kalau kalian pengen suaranya dikeluarin melalui speaker kalian tinggal kita klik aja speaker nah otomatis outputnya ganti ke speaker gitu ya kita tes aja langsung nih oke lewat YouTube ya tapi kalau misalkan ngetesnya menggunakan musik kayak gini saya cuman ngetes bentaran aja ya takutnya kena copyright teman-teman Oke kita langsung aja deketin ke HP biar kalian denger biar suaranya Oke cukup gimana ada suaranya kan biar lebih jelas lagi saya punya channel channelnya punya temen saya ya Nah saya subscribe nih jiwatani ini channelnya berisi tentang hidroponik dah nah jika kalian tertarik tentang dunia hidroponik kalian bisa subscribe jiwatani Oke ini kita buka ini kita deketin aja ya ini sudah ngeplay ya tuh ada suaranya enggak kedengaran kan tuh nah oke sekali lagi jika kita outputnya ganti ke headphone gitu ya apakah ada suaranya gimana enggak ada kan ada suara cuman kalian harus menggunakan headphone dulu gitu baru ada suaranya dengerinnya lewat headphone gitu teman-teman kalau gini kan enggak enggak lewat speaker suaranya nah oke eh bentar nah oke kita ganti ke speaker lagi oke oke nah ini baru ada suaranya lagi teman-teman Oh begitu oke nah jika kalian ingin mendengarkan headphone yang ada Bluetoothnya gitu ya kalian tinggal pilih Bluetooth Bro ya tapi karena saya belum terhubung melalui Bluetooth jadi nggak bisa ya kalau kalian menggunakan converter USB kalian tinggal klik aja ini karena saya nggak terhubung lewat converter USB lebih ya nggak bisa bisa cuman speaker sama headphone ini baru bisa nah ini untuk pengaturan nih ya kalau kalian ini atur-atur kalian atur sendiri aja ya nah ini gambar mic ini ini gunanya untuk mengatur mic kalau misalnya kita klik nih nih kalian milih mau menggunakan mic mana gitu ya kalau kalian misalkan pengen menggunakan internal microphone kalian ini checklist yang ini yang atas diri kalau kalian menggunakan kalau kalian ingin menggunakan kecet microphone kalian pilih ini atau ini atau ini gitu ya setelah kalian nanti tinggal down nah kalau misalkan kepengen ngatur microphone yang dari headphone nah ini seperti ini nah auto aja ya jadinya auto ya kalau bluetooth juga gini tuh ya intinya ini untuk mengatur microphone lah oke oke jadi cukup sekian tutorial dari saya mudah-mudahan tutorial ini berguna untuk semuanya ya teman-teman oke tutorialnya cukup sekian mudah-mudahan tutorial ini berguna untuk kalian tutorial ini tutorial yang terakhir untuk bagaimana caranya mengatasi HP kalian yang bisu ya so buat teman-teman yang punya request yang lain kalian tinggal tulis di kolom komentar ya teman-teman saya tunggu dan jika video ini berguna untuk kalian jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini lalu nyalain lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan info menarik lainnya dan konten-konten seru lainnya dan jika kalian punya teman yang HP nya juga bisu kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian oke terima kasih buat teman-teman yang udah support saya stay safe and stay healthy kita ketemu lagi di next video saya Dimas signing out oke semoga berhasil Oke semoga berhasil